Usai menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Propemperda Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di hari yang sama, menggelar rapat paripurna. Dengan agenda penyampaian laporan badan anggaran DPRD, pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, pengambilan keputusan DPRD, pendendatanganan berita acara dan sambutan bupati atas keputusan DPRD terhadap peran perda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun anggaran 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Barat Anwar Sada. Ujung tombak suatu pembangunan di daerah tergantung pada anggaran APBD yang dimiliki, guna mencapai suatu pembangunan yang diharapkan sesuai visi dan misi RPJMD. Kali ini DPRD Tanjung Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan badan anggaran DPRD, pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, pengambilan keputusan DPRD, pendendatanganan berita acara, dan sambutan bupati atas keputusan DPRD terhadap raperdat tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun anggaran 2024. Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Barat, Abdullah. Terhadap pembahasan rancangan berda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun anggaran 2024. Dua, penyampaian pendapat akhir oleh masing-masing fraksi DPRD terhadap pembahasan rancangan berda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun anggaran 2024. Tiga, pengambilan keputusan DPRD terhadap rancangan berda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun anggaran 2024. Empat, penandatanganan berita acara, persetujuan bersama antara Bupati Tanjung Jabung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentang rancangan berda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun anggaran 2024. Lima, pendapat akhir Bupati Tanjung Jabung Barat, atas keputusan DPRD terhadap rancangan berda tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun anggaran 2024. Dengan resmi, saya buka. Guna mempersingkat waktu, Ketua DPRD Tanjung Barat Abdullah langsung mempersilahkan Sekuan Tanjung Barat Hidayat untuk mempacakan laporan Badan Anggaran. Dalam sambutannya, Sekuan DPRD Tanjung Barat Hidayat menyampaikan bahwa kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu yang sesuai yang diberikan kepada perangkat daerah, sehingga diharapkan sepenuhnya kegiatan skala kebutuhan masyarakat yang dianggap penting, serta agar alokasi sumber daya dapat digunakan atau dimanfaatkan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 ini, serta semua pihak yang berlipat secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pembahasan dalam rangka, pengkajian, dan penggunaan rancangan peraturan daerah dimaksud dapat dijalankan ancar. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, mengamanatkan bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD. Setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD berserta penjelasan dan dokumen yang mendukung sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah penanganan. Lebih lanjut, ditekaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyusisi bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD patung melambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Usai mendengarkan samputan, Sekuan DPRD Tanjung Barat menyampaikan laporan anggaran. Rapat dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat akhir fraksi DPRD Tanjung Barat yang diawali dari fraksi PDI PNS Nieli. Luna menyampaikan pendapat adil terhadap rancangan peraturan daerah APBD Kepala Daerah dan DPRD Tanjung Barat tahun anggaran 2024. Hadirin sidang peribunan Dewan yang terhormat sebelum mengawali pendapat adil ini, kami fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Kepala Daerah dan DPRD Tanjung Barat melalui Kepala Daerah dan DPRD Tanjung Barat melalui Kepala Daerah dan DPRD Tanjung Barat menyetujui nota keuangan dan raporan tentang APBD Kabupaten Tanjung Barat tahun 2024 untuk dapat dijadikan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Barat. Sebelum mengakhiri pendapat adil fraksi PDI Perjuangan ini dikarenakan terhadap APBD 2000 uang pagi ini sudah ditetapkan dan disahkan dengan cepat dan tepat waktu. Maka kami fraksi PDI Perjuangan menyalahkan kepada pemerintah daerah Kepala Daerah dan DPRD yang mempunyai anggaran yang ada terlihat terlihat 1.314.078.880.615 rupiah setelah dilakukan pembahasan terdapat penambahan besar Rp303.665.839.000 rupiah sehingga totalnya menjadi Rp1.628.444.719.615 rupiah Total pelanjar daerah terencana terbesar Rp1.380.718.880.615 rupiah Setelah dilakukan pembahasan bertambah sebesar Rp331.839.839.000 rupiah sehingga totalnya menjadi Rp1.720.894.719.615 rupiah Kemudian pada pembahasan Saya amanat nasional mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyusunan mata keuangan dan raperda tentang ABD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2024 dengan penuh semangat dan tanpa lelah mencurahkan tenaga beserta pikirannya demi terlaksananya berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berkesinambungan dalam mewujudkan Tanjung Jabung Barat berkah sekarang 2024 Demikian pendapat akhir prasi Partai Ahnena Nasional DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah kami sampaikan ini Mohon maaf atas segala keterkata yang salah dan terlalu Sementara dalam sambutannya Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat menyampaikan apa yang disampaikan tim banggar maupun tujuh fraksi DPRD ini menjadi catatan penting guna menuju suatu pembangunan di suatu daerah Bahkan ia juga sangat mengapresiasi tinggi atas kerjasama antar eksekutif dan legislatif yang dapat saling bersinergi dan penghargaan yang sedikit-dikitnya kepada semua pihak yang terkait dengan proses dan kesunan api pilih teranggaran 2024 khususnya kepada Dewa Pintang Barat dengan ditetapkan api pilih teranggaran 2024 Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini merupakan kodal utama pemerintah daerah guna percanaan perbangunan bayaran kepada masyarakat yang berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat tanjung Jabung Barat yang berkualitas ekonomi maju religius yang berkualitas aman dan harmonis atau berkat sesuai isi-isi yang terkeluang dalam DPRDMD 2021-2026 Saudara-saudara Maksud Ketua Anggota Dewan yang berhormat hadirin dan berbahagia Surya Kurniawan Cek TV melaporkan selamat menikmati